bicara soal menikah ini ada pasangan yang mengaget siapa kenapa tuh aku terkejut karena katanya mereka ini sudah menikah apalagi usia perempuan apakah betul mereka sudah menikah atau waktu itu beritanya ketutup sama Vicky terus silahkan 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 Vicky menikah selama tahun daya tidih tiada aku pun tak tahu suami memang tampan dan menarik namanya Deddy Putra dia akan sejaya memepak rika dalam kandelita janda menikah dalam untuk jadi cinta sebelum menikah Jowita dan Deddy ternyata masih musuh kebuyutan di dalam mereka hubungannya kurang baik dan harmonis maka itu dia mempunyai ikan ikatan ingat menikah adalah Covid pendua kepala jangan sampai nanti malah jadi konflik senjata yang melahirkan perbedaan hilang hari saksikan hanya di Kopi Viral Kopi Viral, Kopi Viral, JJJ Kopi Viral, JP Viral, Kopi Viral, JJJ, Jowita Bahar dan suami Deddy Alhamdulillah baik asingan Jowita keren ga? keren ga? keren ga? keren ga? keren ga? kalo gue tuh sama Jowita tuh saudara karna kan Jowita ini sepupu anama Rama oh mantan istri lo? iya Ramah istri lo? iya Ramah istri lo? iya Ramah mantan istri lo? iya masih hubungan baik sama Rama masih kan dia punya tamu jawab untuk yayainan aja sabar bi gue nama dia bangunin bangunin disini pertemanannya kenceng ya kagetnya kak ya ada perukunan bagus oh dapet persenan dia tapi senang banget ini kita senang tapi juga sekali gue kaget Jowita jujur aja Deddy apa kabar Den? cucok ya pilihannya ya ada artikel yang bilang katanya Jowita Bahar sudah mengaku justru sudah menikah diam-diam oh 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 gimana tuh kalo bisa menikah diam-diam tuh bagaimana gitu bisa diceritain peran biasanya menikah kan berisik ya maksudnya ada anji dong ada apa musik gitu kan udah belum nih lagi mati oh udah ini Jinta Bahar mengaku sudah menikah diam-diam eh tapi tau gak waktu sebenernya waktu zaman pacarannya aku tau kan yang kita ketemu waktu hangout di Bandung oh sebelum itu aku masih musuh sama dia oh sama dia tadi ada artikel tuh awalnya musuh akhirnya jadi cinta iya sebentar awalnya musuh berarti ketemu main Jerry lama-lama jatuh cinta kebalikan Vicky kenapa? kalo Vicky awalnya harmonis ujung-ujungnya musuh belain lu kan temen gue lu sahabat gue kan lu yang udah di chat belain lu kan ntar dong kasih kesempatan sih mau meluruskan ini sahabat saya ini sahabat saya partner kerja saya yang disana juga kainat sahabat saya nah lurusin nih jadi susah gini iya iya Selamat menikmati.